Mayat 500 tahun hidup kembali dan bernyanyi karena keramat wali Sheikh Abdul Qadir al-Jalani Keramat wali selalu identik pada diri wali Allah Sheikh Abdul Qadir al-Jalani Ada banyak kisah menarik tentang keramat wali Sheikh Abdul Qadir al-Jalani Keramat wali yang dimilikinya merupakan pemberian dari Allah, terlebih ia merupakan rajanya para wali Seperti salah satu kisah dari kitab Asraru Tolibin, diriwayatkan suatu ketika Sheikh Abdul Qadir al-Jalani melewati suatu tempat Sheikh Abdul Qadir al-Jalani di tempat itu bertemu seorang umat Islam sedang bersilat lidah berdebat dengan seorang umat Nasrani Sheikh Abdul Qadir al-Jalani pun mendengar dengan seksama apa yang menjadi penyebab perdebatan sengit itu Kami sedang membanggakan nabi kami masing-masing Siapa di antara nabi kami yang paling baik dan saya berkata padanya nabi Muhammad lah nabi yang paling utama Kata seorang muslim itu kepada Sheikh Abdul Qadir al-Jalani Akan tetapi, bagi orang Nasrani itu berpendapat dua nabi isalah yang paling sempurna Kemudian Sheikh Abdul Qadir al-Jalani bertanya kepada orang Nasrani itu Apa yang menjadi dasar dan apa pula dalir kamu mengatakan bahwa nabi isalah lebih sempurna dari nabi lainnya? Tanya Sheikh Abdul Qadir al-Jalani Nabi Isa mempunyai keistimewaan menghidupkan orang yang sudah meninggal Jawab orang Nasrani itu Apakah kamu tahu aku ini bukan nabi dan aku hanya pengikut dan penganut agama nabi Muhammad? Tanya Sheikh Abdul Qadir al-Jalani kembali Iya benar, saya tahu Jawab orang Nasrani Kalau kiranya aku bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal Apakah kamu bersedia untuk percaya dan beriman kepada agama nabi Muhammad? Kata Sheikh Abdul Qadir al-Jalani Mendengar tantangan tersebut, orang Nasrani itu menyetujuinya bahwa dirinya akan beriman kepada agama Islam Kalau begitu, mari kita pergi mencari kuburan Ajak Sheikh Abdul Qadir al-Jalani Setelah mereka menemukan sebuah kuburan Dan kebetulan kuburan itu sudah tua berusia 500 tahun Kemudian, Sheikh Abdul Qadir al-Jalani mengulangi lagi pertanyaannya Nabi Isa kalau menghidupkan orang yang sudah meninggal bagaimana caranya? Tanya Sheikh Abdul Qadir al-Jalani Beliau cukup mengucapkan kumbi iznillah Bangunlah kamu dengan izin Allah Jawab orang Nasrani itu Sekarang kamu perhatikan dan dengarkan baik-baik Perintah Sheikh Abdul Qadir al-Jalani kepada orang Nasrani itu Sheikh Abdul Qadir al-Jalani kemudian menghadap pada kuburan itu sambil mengucapkan Hai penghuni kubur, kumbi izni'i, bangunlah kamu dengan izinku Mendengar ucapan itu, orang Nasrani terjengang keheranan Belum habis keheranannya mendengar ucapan Sheikh Abdul Qadir al-Jalani Tiba-tiba kuburan itu terbelah menjadi dua dan keluarlah jenazah dari dalamnya Tak lama, keramat wali Sheikh Abdul Qadir al-Jalani pun nampak Jenazah itu pun hidup kembali, lalu keluar sambil bernyanyi Karena semasa hidupnya mayat itu adalah seorang penyanyi Menyaksikan keramat wali itu, seketika orang Nasrani itu pun bersyahadat di hadapan Sheikh Abdul Qadir al-Jalani Para wali Allah adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah Maka tak heran, jika dengan keramat walinya, Sheikh Abdul Qadir al-Jalani mampu melakukan itu semua